Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan Tim Power Character. Selamat mengikuti. Selamat menikmati. Kita akan membahas tentang Building Your Future Team. Selamat malam semua listeners. Maria Delsa menemani Anda di hari Selasa, 12 Maret 2024. Ini adalah hari pertama Anda berpuasa. Semoga 29 hari ke depan juga tetap semangat dan juga Anda sehat dan bahagia selalu. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam Smart Character and Career. Tentunya bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder dari Personics dan juga Tim Power Character. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Maria. Selamat malam Smart Listeners. Ya seperti biasa Smart Listeners di Smart Character and Career ini sesi terakhir kita akan membacakan tanda tangan Anda. So, boleh Anda kirimkan tanda tangan di atas secari kertas putih begitu ya dengan ball pen berwarna tinta hitam dengan tanda tangan dan juga nama terang di bawah. Ingat sekali lagi dengan ball pen tinta hitam begitu ya. Lalu tuliskan tanda tangan dan juga nama terang Anda di situ dan kirimkan di 0812 11 12 959 dan Anda bisa menyaksikan topik malam hari ini juga secara live di YouTube Smart FM. So, Mars Harmony kerjasama tim dalam sebuah perusahaan ini kan menjadi faktor yang sangat penting sekali untuk tercapainya visi dan kesuksesan perusahaan di masa depan. Kalau kata orang tuh kita butuh yang namanya super tim. Nah, untuk membangunnya itu kan kita harus mempunyai atau menyaring orang-orang yang memang sevisi, sekufu sama kita. Nah, kenapa sih mempunyai super tim itu sangat penting, Mars Harmony? Mungkin kita awali dengan itu dulu. Tentu, semua orang itu nggak bisa kerja sendiri ya gitu. Saya misalkan pengen menduplikasi diri saya itu tentu nggak mudah gitu. Tapi kalau saya kan CEO itu punya bercandaan, ada namanya disebut sebagai chief everything officer gitu, bukan eksekutif everything. Karena segala sesuatu dikerjain dari segi marketing, dari segi produk, dari segi risetnya, dari segi finance, sampai gajian, sampai punishment, semuanya. Sampai rewarding semuanya ada di situ semua. Nah, ini kalau misalkan semuanya dikerjain sendiri kan pasti mbludak ya gitu. Nah, tapi bagaimanapun juga untuk kita maju, kita nggak bisa sendiri gitu. Makanya, if you wanna go far, you go alone. But if you wanna go long. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Nah, jadi kalau kita mau berangkat secara cepat gitu ya, memang kalau ngerjain sendiri semuanya cepat gitu. Karena kita ngerti, kita ngerjain sendiri, kita ngerti apa yang kita mau dan kita ngerjain semuanya sendiri. Nah, tapi jadwalnya ya, segala sesuatunya nggak maksimal gitu ya. Dan bisa idealis sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau sustain, mau bikin perusahaan yang langgang, definitely butuh tim. Ya, kerjasama lah ya gitu. Dan hari ini saya akan memberikan rumus-rumus formula-formulanya berdasarkan riset dari Harvard, dari Gallup juga. Serta juga pengalaman kami yang sudah membantu banyak perusahaan ya untuk melakukan matchmaking atau job fit ya, job personality fit dengan timnya gitu ya. Terus pitfall-pitfallnya di mana gitu. Karena ya, analoginya gini, semua pebisnis, semua orang, semua yang pengen punya mimpi itu nggak bisa kerjaan semuanya sendiri kan. Betul. Nah, semuanya dimulai, it needs to start somewhere. Rata-rata banyak yang mulainya dari rumah, dari kamar sendiri, dari garasi sendiri. Mereka belum punya kantor, akhirnya mereka jual mobil dulu untuk bikin modal segala macam. It needs to start somewhere. Tapi ketika semuanya sudah grow, disitu memulai hire tim lebih banyak lagi. Mulai growing the technology, the features, dan lain sebagainya. Nah, ini makanya penting untuk kita fokus untuk di awal-awal memperbesar tim itu jangan sampai kita salah rekrut. Dan seringkali kesalahan rekrut orang di awal-awal mula itu banyak yang, oh karena temen, karena dia baik, karena dia setia, karena dia... Ya, itu sebenarnya nggak salah gitu. Misalkan karena kesaudara, karena kakak, karena tante, atau karena siapa gitu ya. Makanya kita terima mereka gitu. Nah, itu sebetulnya disebut sebagai hiring bias ya. Hiring bias itu artinya kita karena udah punya hubungan personal, jadinya nggak objektif. Kita jadinya merekrut karena faktor di luar dari profesionalisme. Itu yang seringkali kesalahan awal dimula terjadi. Tapi bukannya salah, bukan berarti 100% salah loh ya. Karena banyak juga orang-orang yang bagus nih sekarang di temen-temen saya. Ini temen-temen saya sendiri juga gitu yang membuktikan dia bisa perform. Nah, itu taunya dari mana sih? So, make sure dari awal masuk nih, sebelum Anda memperbesar kapal Anda nih, kan Anda mulai mancing ikan dulu nih, pakai rakitan gitu kan. Pakai rakitan, mancing ikan, terus lama-kelamaan, oh, dapet ikan nih, dapet ikan nih kapalnya. Walaupun sekadarnya, tapi dapet ikan. Tapi semakin ikannya semakin banyak kan kapal rakitannya semakin kewalahan. Anda butuh banyak tim, struktur perusahaan pun juga mesti semakin kuat gitu. Makanya kapalnya begitu semakin besar, ikan-ikan tersebut pun juga bisa nampung besar, dan semakin banyak pun butuh nggak bisa sendiri gitu. Nah, that's why perlu ada pematangan sistem di sini. Nah, ini nanti dalam sesi-sesi berikutnya saya akan menyampaikan ada delapan indikator yang mau saya sampaikan untuk rumus ya, formula untuk membangun super team. Tapi prinsip tadi sudah benar banget gitu, Maria sudah nyampaikan gitu. Yang pertama, shared goals, nyampe tujuan. Ini kapal mau kemana dulu? Shared goals gitu ya. Terus bagaimana kita menciptakan komunikasi yang jelas antara satu sama lain gitu kan. Dan kita menyadari kebutuhan masing-masing. Itu sebenarnya fundamental dasar ya untuk membangun sebuah tim yang baik gitu. Yes, oke. Sebelum nanti kita share delapan indikator formula untuk membangun super team ini, Mas Harmoni. Tadi Mas Harmoni sedikit highlight bahwa sebagai kunci dasar untuk membangun super team, ini adalah rekrutmen yang harus efektif. Bukan karena berdasarkan apa namanya, teman atau orang dalam juga gitu. Nah, bagaimana strategi rekrutmen yang efektif untuk kita bisa memilih dan memilah bahwa, oh ya, bahwa calon karyawan ini memang adalah salah satu orang yang bisa diandalkan untuk menjadi salah satu super team dalam company saya. Silahkan, Nasarawan. Nah, ini seru nih. Makanya kalau misalkan saya sering pakai analogi ini. Kalau zaman sekarang itu, kalau zaman dulu untuk dapetin talenta yang bagus, itu biasanya pasang ikut di koran. Betul. Gitu. Nah, zaman sekarang itu modelnya udah semakin bisa tajam. Kayak matchmaking gitu. Gitu. Kayak Tinder gitu ya. Kayak sekarang itu udah pakai aplikasi. Semuanya perusahaan itu udah pasang iklan di website gitu ya. Dan orang-orang bisa langsung mengunjungi website tersebut dan bisa apply pekerjaannya di sana. Nah, zaman sekarang karena sudah bisa ngeliat, membandingkan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Sudah ada social media-nya. Nah, ini yang disebut sebagai employer branding gitu. Bagaimana sebuah perusahaan itu masang iklannya cakep nggak gitu. Masang iklannya cakep bukan hanya itu. Track record dan branding dari perusahaan sendiri itu bagus nggak? Kalau kerja di sana itu menarik nggak itu namanya attracting talentnya gitu. Jadi, sebagai perusahaan itu menyampaikan visinya dengan jelas, menyampaikan culture-nya dengan jelas. Karena sekarang orang-orang yang mau kerja di perusahaan tersebut pun juga akhirnya juga sudah mulai berpikir gitu. Gue kerja ini bukan cuma sekedar dapat uang aja, tapi gue nyari lingkungan kerja yang baik, value yang cocok, culture yang cocok, tujuannya selaras nggak dengan hidup saya. Karena ikigai itu juga topik yang viral sekali di generasi-generasi saat ini gitu. Ya, kalau beda dengan zaman dulu ya, kalau kerja mah dapat duit aja cukup gitu ya. Walaupun culture-nya toxic, hajar aja lah, bleh, telan aja gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian, yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan perusahaan Anda masih tergolong konvensional, yang masih pakai cara yang lama, it will doesn't work anymore. Banyak perusahaan yang nanti kesusahan mau cari karyawan baru. Nah, ini penting sekali dari mulai attracting-nya. Strategi menarik talent-talent baru. Nah, ini biasanya dari pasang iklannya, employee branding-nya. Nah, tapi ada juga dari kerjasama biasanya. Kerjasama dengan sekolah-sekolah, kerjasama dengan kampus-kampus, kerjasama dengan pembinaan-pembinaan organisasi tertentu gitu. Nah, kayak sendiri pun, saya sendiri pun juga membangun karakterah untuk membangun karir matchmaking sebetulnya. Nah, karir matchmaking ini sebenarnya jangan sampai, karena kan menurut data kan banyak orang merasa salah jurusan nih. Betul. Banyak yang pekerja itu gak kerja di bidangnya. Coba aja tanya di teman-teman di kantor masing-masing. Biasanya kerjaannya ada yang bertolak belakang dengan jurusannya hari ini. Dan apakah masalah besar? Enggak juga. But it just, andaikan kalau misalkan ada cara yang lebih baik, ada cara keselarasan yang lebih cepat, itu maka terjadi akselerasi yang lebih baik. Dari sejak muda udah diketahui talentanya, akhirnya bekerja sesuai dengan bakatnya dia, ambil kuliah sesuai dengan bakatnya dia, kerja sesuai dengan bakatnya dia, maka dia gak akan susah untuk mecahin masalah dunia dengan cepat gitu. Jadi quarter life crisis udah bukan masalah lagi, karena dia udah ngerti siapa dirinya, dia udah kenal apa yang dia mau, dan dia ketemu dengan orang-orang yang memang membutuhkan skill tersebut gitu. Nah, itu makanya mimpi saya membangun karir matchmaking, dimana ini menjadi penting gitu. Bicara tentang keselarasan antara pribadi dan keselarasan antara turjuan perusahaan dan nilai-nilainya. Nah, ini makanya, waduh nih mental generasi strawberry nih, generasi yang apa. Nah, ini strateginya mesti baru, teman-teman, bapak, ibu, saudara gitu ya. That it's not about us anymore. Tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu ekosistem yang sehat di perusahaan. Jadi kita nggak mengerjakan hal-hal rutinitas yang kecil-kecil aja, tapi kita sambil menyadari dan memaknai dan berstrategi bagaimana mencapai tujuan itu bersama-sama. Yes, oke. Jangan-jangan bukan karyawannya yang bermental strawberry, tapi HR-nya yang salah meraih. Itu bisa jadi loh, dan itu butuh kerjaan hati untuk kesadaran itu. Yes, oke. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career, segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AV Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, Podcast, Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unik kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Ini pasti masa depan teamnya ini akan dipertanyakan. Mendukung pertumbuhan sehingga kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Ini itu lebih fleksibel. Kalau dulu kan kita dari koran dan sebagainya, sekarang dari aplikasi. Kita tebut aja LinkedIn, Jobstreet, dan sebagainya. Kalau-kalau dalam membangun support team ini, tadi katanya saat ini bersama Harmony Ezra dan Tim Bawad Korrektor. dia tidak sesuai dengan jurusan. Kalau bisa dikatakan juga, apakah HR ini berpengaruh sekali dalam memilih talent-talent ini ada sedikit kesalahan sehingga tim yang dibangun pun tidak sesuai dengan visi dan misi sebuah perusahaan? Nah, itu sangat bisa banget gitu ya. Tapi kembali lagi, ini menjadi seru nih. Ada tergantung industrinya ya. Saya mesti bilang ini tergantung industrinya. Ada industri-industri yang memang membutuhkan gelar akademis. Seperti psikologi, itu memang semakin tinggi, semakin baik. Lalu juga gelar seperti dokter, gelar seperti biologis, saintis. Itu memang sangat membutuhkan gelar-gelar akademis karena meningkatkan kredibilitas. Sebagai contoh, kalau sakit gigi kita nggak mungkin pilihnya tukang gigi. Kalau misalnya ada duit kan, kita pasti pilihnya dokter gigi daripada tukang gigi karena lebih kredibel. Sama, cerminan dari kredibilitas akademis dengan profesi tersebut tergantung dari industrinya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, tapi ada juga yang tidak ada korelasinya sama sekali. Contohnya bidang musik. Sudah membuktikan, survei penelitian sudah membuktikan, orang-orang yang bergelar dokter S3 musik sama orang yang bahkan tidak pernah sekolah musik. Ketika berkarya, ya tergantung karyanya. Kalau karyanya bagus ya, yang S3 ini nggak dinilai kredibel karena orang dinilai dari karyanya bukan dari gelarnya dalam industri seni. Nah, jadi ini yang menjadi penting kalau misalkan kita melihat tech industry contohnya sekarang. Contohnya saya sebut aja Netflix yang kita pakai setiap hari. WhatsApp yang kita pakai setiap hari. Nggak peduli gelarnya, yang penting programnya berjalan dengan smooth, programnya nggak ngadat, dan bisa diandalkan. Betul? Kerjaan beres, dan fitur-fitur baru juga selalu baru. Yang selalu dinanti-nanti. Nah, itu yang tidak peduli mau gelarnya apa. Mau S3, mau S2, mau S1. Bahkan, banyak sekarang tech-tech programmer. Itu banyak yang dilihat adalah lu bisa ngapain? Kursus-kursus. 6 bulan, 3 bulanan, 9 bulanan, bahkan 1 tahun aja. Nggak perlu sampai 4 tahun kuliah. IT baru bisa menjadi seorang programmer. Nah, makanya sekarang pengujian-pengujian tersebut ini penting. Nah, ini saya langsung masuk ke 8 indikator yang yang pertama memang diverse skill set and expertise ini penting banget untuk kita miliki, untuk menyadari gitu ya. Ibaratnya kalau sebagai perusahaan itu blueprint dari perusahaan ini, kapalnya mau kemana itu mesti udah ada. Struktur organisasinya. Ya, idealnya mau kayak gimana. Harusnya mau seperti apa perusahaan ini. Ya, jadi boleh sekarang, untuk sekarang, mau bikin rakitan dulu kapal ini. Ya, nggak apa-apa. Kapal rakitan ini dulu nggak apa-apa. Tapi ini kapal, jangan selamanya jadi kapal rakitan kan idealnya. Ya, kita harus bikin it's need to start somewhere yang nanti lama-lama jadi kapal gede. Nah, ini kita udah mesti nentukan harusnya dari CEO ini punya berapa sales, punya berapa researcher, punya berapa produk, dan technical teamnya berapa orang, dan sebagainya. Dan struktur organisasi yang ideal untuk perusahaan Anda itu seperti apa. Poin yang kedua, baru setelah kita udah men-set seperti itu, baru kita kan mulai rekrut segala macam yang idealnya mengikuti posisi-posisi tersebut. Oke. Bukan cuman sekedar sekering kali ini setiap awal yang udah sering kali salah. Dimana orang itu cuman yaudahlah, gue butuh nih yang akhirnya dobel-dobel-dobel. Dia juga admin, dia juga sales, dia juga ini, gitu. Gitu. Kerjanya job desknya jadi merangkap-rangkap. Ya, saya bilang, saya nggak bilang ini salah ya. Artinya, untuk awal boleh, tapi untuk bicara sustainability, untuk bicara ke depan, itu mesti bergerak ke arah ideal itu seperti apa. Lanjut, karena berikutnya ini masuk ke poin kedua, psychological safety. Dimana perusahaan itu sekarang harus mementingkan rasa, ini teorinya Abraham Maslu ya, produk kebutuhan dasar manusia lah, sandang, pangan dan papan, gitu ya. Ketika dia bisa udah punya, dia bisa punya makanan, dia sudah punya, dia bisa menghidupi keluarganya sendiri, kita mesti care sama tim kita juga seperti apa. At least, sebulan sekali ngobrol, makan sama mereka, stay in touch, gitu ya. Dan bisa dengerin apa isi hatinya, dan bahkan ngerti keluarganya seperti apa. Jangan sampai tim kita merasa takut menyampaikan apa isi hatinya sama kita. Seringkali bos itu menciptakan gap supaya kita ditakutin. Tapi jangan lupa, itu ketakutan itu menciptakan rasa hormat, boleh. Tapi kohmatan tanpa kasih, jadinya korupsi. Gitu. Karena ketika ada kasih, disitu ada keterbukaan. Dimana ada rasa aman, disitu ada, ada, gak ada lagi penutupan, gitu. Kan kita kalau misalnya takut-takut kan kita nutup-nutupin, bener gak sih? Iya kan? Kalau kita menjalani sebuah aturan, kita mengikuti aturan, tapi kita mengikutinya secara takut-takut, kita akan melanggar kalau gak ada pengawasan. Tapi kalau kita menghargai, menyadari bahwa ada makna dalam aturan tersebut, kita nyadar ini bakal masuk jurang kalau gue melanggar. Karena ada kasih, ada edukasi disitu. Gitu. Goals and rules. Clear goals and rules ini bicara tentang tujuan kapalnya mau kemana. Makanya sebelum rekrutmen, ngerti selaras, lu mau ngapain? 5 tahun ke depan, hidup lu ini mau dibawa kemana? Itu pertanyaan yang penting untuk dijawab. Makanya sering banget ditanya kelebihan kekuatanmu apa? Kamu dalam 5 tahun ke depan mau seperti apa? Karena setiap orang itu pertanyaan tersebut itu sebenarnya menyadari tingkat kesadaran dan kedewasan orang itu tujuannya mau nyampe kemana? Dan apakah perusahaan ini selaras gak sama tujuan personal tersebut yang biasanya ujungnya ya kayaknya yang jawaban bagus kan idealnya selaras gitu ya. Idealnya oh iya nyambung makanya saya terinspirasi sama visi perusahaan ini. Nah harusnya itu jawaban-jawaban yang dicari dari rekruter tuh. Saya merasa terhormat bekerja di sini. Nah itu jawaban-jawaban yang dicari biasanya tuh. Jadi bukan hanya karena uang tapi mau belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Nah selanjutnya adalah ehm komunikasi yang efektif efektif komunikasi nah ini kita mesti ada weekly meeting at least ya. Weekly meeting ini biasanya kalau jaman sekarang itu namanya town hall. Ya kalau jambah sestari tapi town hall meeting ya padahal itu mah sebenarnya meeting koordinasi gitu. Ya tapi ini penting untuk selalu dilakukan dan sekarang banyak yang dalam efektif komunikasi ini sekarang lebih dibantu oleh teknologi. Gitu ya. sekarang ada saya sebut saja jaman sekarang banyak yang pake whatsapp. Nah whatsapp pun juga sekarang udah banyak fitur-fiturnya. Ya. Ada juga selain dari whatsapp juga ternyata banyak ada telegram udah banyak yang pake discord jadi banyak kategori chatnya. Ada yang pake slack. Gunakan maksimalkan tools-tools yang bisa meningkatkan komunikasi yang efektif agar bisa kerja dimana saja ya. Kerjanya udah tanpa batas dan waktu gitu ya. Kita udah bisa semakin efektif untuk mengelola komunikasi kita supaya lebih cepat tepat dan efektif ya. Nah selanjutnya adalah collaborative mindset. Nah ini collaborative mindset ini bicara gak bisa dipungkiri harus ada waktu. Nah ini makanya setelah anda udah bangun tim anda penting nih untuk kayak misalkan dilakukan team building gitu ya. Culture and orientation gitu ya. Karena mindset ini seringkali perutama di Indonesia ya. Gak tau kenapa klien-klien saya tuh ngeluh nih. Isunya saya lo. Eh anyway saya punya durasi berapa lama? Masih aman Maria? Masih aman Mas Harmoni. Dua menit lagi selain. Oke baik saya coba tuntasin ya dalam sesi ini delapan indikator ini kalau belum jelas kita akan perdalam di sesi berikutnya sama tanda tangan. Nah collaborative mindset ini mesti dibangun dengan intinya esensinya kita bangun trust. Dan trust dibangun dengan waktu. Dan semakin kita di pressure bersama-sama mencapai tujuan gitu ya kita prioritasnya juga itu maka hubungannya juga semakin baik. Makanya collaborative mindset ini dibangun biasanya pakai main game bisa bareng-bareng gitu. Kemarin main mobile legend bersama-sama bikin kompetisi harian sama mereka nah itu gak salah itu hal yang bagus supaya gak silo. Selanjutnya adalah adaptability and learning orientation dimana mereka bisa saling belajar ya supaya ide-ide baru ini berkembang harus beradaptasi ya harus ada program learningnya ini gimana soft skillnya apa yang mesti ditingkatkan managerial skillnya seperti apa divisi learning and development ini harus selalu ada yang selanjutnya ketujuh adalah leadership and support ya dimana ada gak kalau misalkan sebagai kalau misalkan layernya udah semakin banyak perusahaan ini semakin karyawannya semakin ratusan semakin banyak biasanya top ini semakin atas ini semakin jarang ada di kantor gitu semakin ilang-ilangan nah ini makanya kalau misalkan dari atasan ini bisa memberikan support sampai ke bawahnya mereka kan lebih semakin dihargai dan dinamikanya semakin sehat gitu terus yang terakhir adalah ini elemen yang sekarang di generasi ini dicari-cari well-being and work-life balance karena survei membuktikan sekarang ada alasan risan baru bukanlah keluarga sakit lagi gitu ya tapi ya itu karena mental health yang terganggu gitu nah ini menjadi alasan yang mulai banyak ya ditemukan di perusahaan-perusahaan risan hanya karena alasan mental health ya mental health awareness ini dijadikan kambing hitam atas risannya dari perusahaan jadi bukan not necessarily berarti yang salah adalah generasinya tapi juga kita sebagai perusahaan juga mesti menciptakan dan menyadari bahwa ada kebutuhan yang nyata dimana kesadaran akan mental health dimana orang itu juga pengen punya work-life balance nah ini menjadi daya tarik yang sangat kuat bahkan saya menemukan banyak orang perusahaan orang-orang yang mau bekerja di perusahaan yang memberikan remote working walaupun gajinya lebih rendah diantara dari UMR UMR Jakarta ya oke mas Orani nanti kita akan selanjut lagi di sesi berikutnya so kita kembali lagi dalam Smart Character and Career Smart Character and Career segera kembali Smart FM The Spirit of Indonesia Heart of Kompas Gramedia Radio Network kami hadir bukan sekadar menghibur kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM The Spirit of Indonesia Masih kita ikuti Smart Character and Career Bersama Harmony Ezra dan Tim Power Corrector Menama Business and Inspiration kita kembali lagi dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra dari Tim Power Corrector dan juga founder Personics di sesi ini kita akan bacakan dulu tanda tangan yang sudah masuk dalam WhatsApp Smart FM di 0812 11 12 959 terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan ini ada beberapa yang akan kami bacakan silahkan Mas Harmony Baiklah Smart Listeners yang belum dapat giliran jangan kentar eh jangan 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 menyerah maksud saya untuk mengirimkan karena kita kan sotori bacain gitu ya ya make sure kalau Anda beruntung gitu ya pasti Anda dibaca makanya cari tahu aja langsung googling di Youtube wah giliran gue udah dibacain belum ya biasanya di segmen 3 ya terus dibacakan tanda tangan-tanda tangan Anda segmen pembacaan tanda tangan dimulai kita langsung bahas dari Ratri Ratri makasih sudah berpartisipasi dari hasil tanda tangannya saya bisa melihat bahwa kamu ini seseorang yang cukup strategis ya aku melihat kamu ini seseorang yang bisa berpikir kreatif namun juga bisa mampu mengeksekusi apa yang kamu mau nah orang-orang seperti kamu ini cukup jarang antara antara result sama proses ini bisa keseimbang antara kedua-duanya namun orang-orang kayak kamu ini kelihatan banget bisa gampang stress kamu bisa tegas kamu bisa berprinsip kamu bisa juga beradaptasi dan berbelaskasi namun kalau idealnya kamu kayak gini terus bisa gampang stress make sure kamu idenya banyak tapi make sure kamu prioritas mana yang penting mana yang bisa dieksekusi dan kamu mesti menjaga mental health kamu karena kamu mudah stress oke ya jadi jangan kerja sendiri punya temen yang bisa didelegasikan selanjutnya adalah Wahyu Setiono terima kasih sudah berpartisipasi kalau saya melihat pak tanda tangannya pak Wahyu udah pasti nih orang suka nganalisis udah pasti kamu suka berpikir sebab akibat nih bisa kayak kritis banget anda gak akan jalan sebelum anda data dan fakta sebelum ngambil keputusan anda tuh semakin yakin kalau sudah ada komplit di kepala nih informasi yang masuk dan kejelasan apa dari A sampai Z yang sudah mesti dilakukan anda meletakkan rasa aman anda di data dan fakta namun kenyataannya dalam dunia ini data dan fakta juga bisa difabrikasi gitu nah jadi dalam hal ini menjadi isu kalau misalkan kita anda perlu banyak nanya ya yang akhirnya banyak menunda kesempatan sehingga melewatkan kesempatan karena takut ngambil keputusan dan selanjutnya itu titik kritisnya barusan dan selanjutnya yang terakhir saya bacakan dari Annie mau Lydia Annie terima kasih buat partisipasinya saya melihat nih kamu orangnya cukup supel ya temannya ini juga cukup banyak biasanya orang-orang kayak kamu nih tapi kamu juga seseorang yang hangat bisa mensupport dengan baik ya anda juga seseorang yang team player yang baik kamu pendukung kamu seseorang yang setia anda gak tahan uji persisten ketika ngerjain sesuatu hal kamu seseorang yang gak gampang nyerah kamu tipikal yang suka mengerjakan sesuatu hal itu ketika bersama-sama dengan tim anda gak suka kerja sendiri ya titik kritisnya gampang ini aja kayak gampang minder gitu kayak menganggap diri sendiri itu rendah dan gak mampu gitu ya tapi mungkin anda sudah overcome mungkin belum juga tapi make sure itu sesuatu hal yang bisa di overcome ya itu aja oke itu tadi tiga pembacaan tanda tangan untuk anda untuk anda yang belum dibacakan tenang boleh anda kirimkan nanti akan kita simpan dan kita bacakan di sesi-sesi berikutnya program Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Esra so kita lanjut lagi Mas Harmony setelah tadi delapan indikator formula untuk membangun super team yang sudah diberikan oleh Mas Harmony kita ketahui bahwa setiap karakter karyawan itu kan beda-beda banget ya Mas Harmony walaupun mungkin delapan indikator ini sudah dijalankan oleh perusahaan tapi untuk bisa lebih detail memahami karakter setiap karyawan ada gak sih sebuah tes-tes begitu ya yang bisa dilakukan atau dipakai dalam sebuah perusahaan untuk bisa menyeleraskan sepertinya ini baiklah definitely ini ini I am really proud dengan bangga ini adalah kompetensi ahli kami kami memang mengerjakan ini sejak tahun 2005 untuk mengerjakan hal ini ya jadi definitely pertama bicara tentang karakter karakter tuh mesti dipetakan dulu karena menurut bicara tentang karakter tuh ngomongin apa sih bicara tentang pola pikir pola pikir itu ada macam-macam loh ada yang berpikir tuh generalis ada yang berpikir tuh sangat kritis ada yang tadi kayak suka nanya kayak Annie itu tipikal pola pikirnya tuh supporting nah pola pikirnya mesti disamakan gitu terus ada pola perasaan ada yang semangatnya menggebu-gebu nah jangan sampai orang yang perasaannya menggebu-gebu ini ditaruh di pekerjaan-pekerjaan yang perasaannya semuanya membutuhkan perasaan yang statis kayak kerjaannya monoton dia bakal bosen dia butuh orang buat kayak modelnya Annie pola perasaannya ini hangat dia seseorang yang butuh temen butuh orang untuk ngobrol parter untuk diskusi gitu nah sedangkan ada orang-orang yang perasaannya memang statis dia memang butuh bekerja di belakang layar dan tidak banyak perubahan di lingkungan sekitarnya dia memang lebih suka kepastian dalam hal-hal seperti ini nah itu seperti Pak Wahyu tadi yang saya bacakan itu cocok gitu ya pekerjaan yang statis pekerjaan yang gak banyak perubahan nah ini bicara tentang ini memang kayak penting dari awal tadi saya menyampaikan ini loh apa struktur organisasi yang bagus ini loh itu yang masih udah pakem dulu gitu nah clear goals and rules di poin 2 yang tadi saya sampaikan itu itu menjadi fundamental nih idealnya seperti apa baru bisa menentukan nih orangnya red man atau right place atau tidak gitu ya nah selanjutnya ternyata bukan hanya dari seki karakter aja tapi values nilai-nilai apa yang dia hargai apa yang dia apa yang dia cintai gitu ya karena apa yang penting buat saya belum tentu penting buat Maria apa yang penting buat Maria belum tentu penting buat smart listeners dan keselarasan nilai ini menjadi kalau misalkan ada kesamaan menjadi penting ya sesederhana sesederhana misalkan anda berharap memiliki kerja di perusahaan yang spiritual juga pemimpinnya itu ada loh pemimpin-pemimpin yang spiritual juga itu biasanya ada ibadah di tempat kerjanya juga itu sesederhana itu kalau misalkan anda seseorang yang religius cari perusahaan yang juga religius juga yang spiritual juga tapi juga bekerja di bisnis juga nah itu maka anda akan merasa cocok dan damai sejahtera disitu sebaliknya kalau misalkan ini bos gue begajulan sedangkan anda religius misalkan gitu anda akan merasa kayak aduh kok gue diseret-seret karena bos gue seperti ini ya itu akan terjadi gitu ini sesederhana dari unsur spiritual atau tidak saya gak ngomong jenis agama itu sendiri loh ya anda memiliki mengharga nilai-nilai spiritual atau tidak gitu ya nah kalau misalkan anda bosnya anda misalkan peminum kopi anda gak suka minum kopi gitu dipaksa minum kopi sedih gak sih sedih nah hal-hal seperti itu nilai-nilai itu ekspresinya bisa sejauh itu sepraktis itu tapi juga bisa sampai lebih elemennya lebih dalam bicara tentang culture bicara tentang rules-rules itu bicara nilai-nilai itu bicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh sampai tapanannya bisa sampai ke sana karena bicara boleh dan tidak boleh itu dibangun atas dasar apa kepentingan dari pemilik usaha nah itu yang menjadi kita masih nyadar ternyata bukan cuma segedar gak boleh ya tapi ada maksudnya di sana gitu loh ada orang-orang yang banyak menghargai punctuality tapi ada perusahaan-perusahaan yang justru perusahaan kreatif ah udahlah jam kerja mengaret juga gak apa-apa yang mungkin kan kita kan kongkok-kongkok keluarga seru-seruan bareng kayak gitu nah tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang gak gue prefer kerja yang pasti deh yang pakem gitu ada loh nah itu makanya kembali lagi values-nya itu mesti dipetakan dulu dan kami punya alat ukur tersebut oke dan ini sekaligus supaya tadi smart designer juga tadi kan saya bacakannya sambil storytelling ya jadi mungkin smart designer juga kayak losing the point itu delapan indikator apa aja saya sampaikan ya satu persatu pertama anda harus punya skill set dan expertise yang tepat belum merekrut jadi make sure orang ini punya skill right man in the right place dalam hal ini gak boleh sama semua orangnya itu kalau misalkan drive semua gas semua ini perusahaan bisa masuk jurang nih gitu tapi juga ada yang ada yang berfungsi sebagai sales tapi ada juga yang berfungsi sebagai ngerem di finance ada yang berfungsi sebagai produk tapi juga berfungsi sebagai marketingnya juga seperti apa ada orang tengahnya bisnis development yang mengatur antara semua dari balance scorecard ini nah ini menjadi penting gitu nah selanjutnya apa ya make sure kita memiliki kompensasi dan benefit yang sudah jelas yang memang kalau bisa ada ada kejelasan dalam benefit-benefitnya gitu ya nah finalnya berapa take home paynya berapa dan lain sebagainya yang ketiga clear goals and rules yang tadi saya sampaikan ini ngomongin jenjang karir juga ya ini perusahaan ini mau dibuat kemana dan idealnya kapal ini seperti apa dan kalau misalkan ini harusnya memang posisinya masih kosong nih tapi boleh gak lu mengisi kekosongan dua posisi ini untuk saat ini selama tujuannya bersama dan orang itu bersertia ya kenapa enggak ya kan gitu ya terus yang keempat bicara tentang komunikasi yang efektif pakai pake teknologi ya yang kelima mindset yang berkolaborasi nah ini bisa pakai game bisa pakai team building liburan bareng retreat bersama organisasi dan perusahaan Anda ya yang keenam adaptability dan learning and orientation ini bicara learning and development ada ruang belajar kita manggil training trainer untuk belajar ya kita bikin kelas apa untuk para junior-junior yang baru masuk ke perusahaan Anda bisa belajar selanjutnya leadership and support nomor tujuh ya ini ya para pemimpin harus bisa turun ke bawah kasih support ya bisa tone hall datang sampai bisa menciptakan supportive environment buat perusahaannya dan yang terakhir adalah work life balance perusahaan Anda yang ke delapan ini memiliki sistem kerja yang memang memitigasi hal tersebut karena tadi saya mesti menekankan jaman sekarang orang itu kerja kadang-kadang gak perlu UMR Jakarta loh kalau memang dia bisa kerja work from home dan dia gak perlu datang ke kantor dan dia bisa kerja di mana saja ada loh perusahaan-perusahaan yang orang-orang yang mencari pekerjaan yang seperti itu apakah perusahaan Anda memitigasi hal itu bisa juga memfasilitasi hal itu juga yes oke tapi banyak yes masarwani tapi banyak juga fakta di lapangan bahwa saat ini hari-hari ini itu para pebisnis atau perusahaan itu kebanyakan juga salah merekrut super team atau karyawannya nah ini bagaimana jika para pebisnis ini atau owner ini sudah terlanjur salah merekrut karyawannya apa yang harus dimitigasi apa yang harus dilakukan nanti kita jawab di sesi terakhir so kita akan kembali lagi dalam Smart Character and Career Smart Character and Career segera kembali Smart FM The Spirit of Indonesia Heart of Kompas Gramedia Radio Network kami hadir bukan sekadar menghibur kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO direktur manager profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM The Spirit of Indonesia Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan Tim Power Character Smart Character and Career masih menemani Anda kita masuk di sesi terakhir ini listeners tadi sudah diberikan tips-tips untuk Anda dari Dr. Harmony Ezra semoga bermanfaat begitu ya tapi kebanyakan kalau kita lihat di lapangan ya Mas Harmony bahwa hari-hari ini perusahaan itu juga banyak banget yang merasa bahwa kok kayaknya aku salah nge-recruit karyawan begitu ya sehingga tidak menghasilkan super team yang diinginkan nah kalau sudah terlanjur ini mitigasi atau apa yang harus dilakukan oleh para owner para HR dan sebagainya silahkan yang sampai hari ini jadi bercandaan para perusahaan ya ya kalau nggak dibina ya dibinasakan gitu kan kemarin kan Pak Pamundi ya juga direktur Bluebird juga menyampaikan ya jangan dibinasakan lah gitu ya cuman gini menyadari bahwa antara hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu ya nah ini kembali lagi kepada bagaimana komunikasi komunikasi yang jelas ini terjadi kalau misalnya perusahaan Anda kebetulan memang sudah menggurita gitu ya enak dong jadi bisa eksplorasi gitu ya udah saya merasa nggak cocok gitu kan yaudah opsinya ngapain yaudah mutasi gitu kan pindah ke divisi yang lain atau bisnis usaha yang lain anak perusahaan yang lain tapi masih dalam grup yang sama gitu nah itu adalah fleksibilitas yang dimiliki di perusahaan-perusahaan yang sudah menggurita bisnis anak bisnis usahanya pun juga banyak nah tapi kalau misalkan tidak lah ya pie gitu kan nah yang dalam hal ini ya ya sudah gini menyadari bahwa dunia ini bukan tentang perusahaan kita aja tentu kita sedih kalau misalkan kita melihat tim kita nggak bisa bertumbuh dan terancur salah naikin nih kan gaji nggak bisa turun ya gitu kan ya mesti diapakan gitu kan nah kalau misalkan seperti ini dibicarakan saja makanya penting punya performance appraisal ada tol ukur keberhasilan lo nggak achieve gimana dong apa yang mesti lo lakukan strateginya bagaimana nah ya sudah baru kalau misalkan tidak bisa ya dimutasi gitu kan nah ataukah kita refer ke perusahaan-perusahaan temen kita yang mungkin sesuai dengan job personality fitnya mereka nah hal-hal seperti ini juga sering kami kami tolong loh perusahaan-perusahaan ini makna kenapa saya seneng saya sampai mati kayaknya bakal di industri ini deh karena saya menyadari ketemu kasus-kasus seperti ini gitu dia sendiri pun juga ada merasa terjebak di perusahaan ini ya perusahaan juga nggak tega mecat dia karena banyak bantu perusahaan dia tapi ini nggak perform-perform karena nggak sesuai dengan talentanya dia nggak sesuai dengan bakatnya dia nggak sesuai dengan nilainya dia lah ini pie gitu kan ya antaranya antara dua kan kalau kita nggak cocok dalam sebuah organisasi itu antara dua antara kita menginstall nilai-nilai perusahaan ke dalam diri kita sehingga kita fit in dalam organisasi atau kelompok tersebut itu yang disebut sebagai konformitas atau kita nggak bacocok kita nggak akan menganut selamanya saya nggak akan pernah menganut nilai-nilai tersebut gitu saya nggak akan selamanya nggak akan bisa menganut apa yang nilai-nilai perusahaan ini harga ya sudah opsi keduanya adalah cabut oke dan nggak ada yang salah dalam hal itu yang artinya ya sudah memang fase hidupnya musimnya sudah berakhir disitu nah ya makanya dalam hal ini peran saya biasanya jembatanin gitu pak ini saya terus-terang nggak cocok di perusahaan ini pak bisa nggak ia bantu cari tempat yang lain ini saya cari kebetulan ada di tempat lain yang saya tolongin di perusahaan juga nemuin nah ini makanya talent matchmaking ini dibutuhkan dimana-mana gitu dan menyadari fase-fase di setiap orang itu berbeda-beda tapi ingat ya bukan kutu loncat loh ya kalau kutu loncat track recordnya kelihatan memang nggak nggak disiplin mentalnya mentalnya belum teruji gitu ya memang bikin honor di perusahaan itulah masalah masalah attitude itu masalah toxic karakter yang dari diri sendiri mesti diberesin gitu nah hal-hal tersebut yang mesti juga kita petakan tapi kalau misalnya memang orang ini bagus memang track recordnya bagus ya ini orang-orang nggak akan capek untuk merekomendasikan dia karena memang kredibilitas yang dibangun bagus gitu tapi kalau kita sebagai karyawan gitu ya pasti bekerja di sebuah perusahaan melihat perusahaan lain kayak melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya mas Harmon tapi sebenarnya problem dalam sebuah pekerjaan itu kan sama-sama aja seperti apa ya benang merah yang kita akan ketemu dengan masalah-masalah itu juga gitu lalu ada nggak sih sebuah maksudnya dari pengalaman personis ataupun power karakter ini mengarahkan bahwa ya kalau bisa bertahan dengan merubah karakter atau merubah value nilai itu masih bisa untuk sebuah perusahaan itu mempertahankan seorang karyawan ini menjadi super power team gitu oh sangat bisa sangat bisa biasanya ini karena yang kami tangani ada kasus-kasus dimana perusahaan itu nggak bisa melihat benih-benih tersebut nggak bisa melihat diamond-diamond dalam dalam timnya sendiri karena seringkali kesalahan para pemimpin itu kayak gini gue aja bisa kenapa lo nggak gitu loh gue aja bisa kenapa nggak karena sudut pandangnya kacamatanya kacamata dia kadang-kadang itu terlalu kuda gitu terlalu terlalu pakem dan nggak bisa melihat hal-hal yang penting hal-hal yang lebih besar gitu nah makanya banyak perusahaan ketika kami hire gitu kami juga melihat open-mindedness-nya dari bisnis dari tim manajemen tersebut gitu ketika memang dari tim manajemen sendiri pun juga juga memiliki keterbukan pikiran dan kemauan belajar untuk berkembang itu baik maka kita kan ketika bantunya itu lebih enak karena apa karena ketika ada kerjasama itu transformasinya akan terjadi gitu ya sebagai kita juga nolongin perusahaan bank digital gitu ya yang sekarang lagi heboh kredit card-nya bisa bisa dapet poin tiga kali lipat gitu ya dulu gitu nah itu kami bantuin juga assess timnya kita ketemu sama ownernya kita ketemu sama founders-foundersnya kita ketemu sama team manajemennya sama tech teamnya semua gitu dan ini kita menemukan bahwa waduh begitu ngeliat culture-nya ini bakal sering berantem dan ternyata benar karena berantem terus sampai banyak yang resign turnover-nya sangat tinggi nah hal tersebut kan bisa dimitigasi gitu kan hal kayak gitu nah itu kalau misalkan turnover tinggi itu disebabkan antara satu antara memang strategi perusahaannya seperti itu memang ya atau memang ya kalau misalkan fundamental bisnisnya biasanya teknologi kalau turnover tinggi bahaya sih bahaya sih kayak bangun rumah fondasi belum kelar gitu ya ditinggal sama pemilik pembangun rumahnya itu mesti orang bangun rumah yang baru juga yang ngelanjutin juga bingung ini udah sampai mana ini yang yang korup sebelah mana orang udah prefer dalam mendingan bongkar ulang aja dari awal bikin dari nol gitu nah itu yang makanya penting kita mesti ngelihat pemetaan ya dengan baik gitu ya panggil kita kerjasama-sama kita kita bantuin memetakan kita mengakses kesehatan perusahaan Anda seperti apa kesehatan organisasi seperti apa dan kita petakan satu persatu tiap orang maka Anda bisa melihat clearer picture secara objektif bagaimana perusahaan Anda seperti apa sebelum kronis sebelum kronis dan jatuh tumbang begitu ya mundi langsung konsultasikan pada power karakter seringkali mohon saya tambahkan sedikit Maria seringkali itu turun mesin di tengah jalan mau di gaspol gitu ya di jalan tol tapi ini turun mesin tiba-tiba kelap-kelip tuh mesinnya terus berhenti di tengah jalan yang salah siapa gitu kan kita kadang gak tahu mesinnya mendingan kita punya general check up dulu gitu sebelum sebelum turun mesin sebelum di servis juga gitu ya sebelum perusahaan sebelum mudik sebelum mudik ya nanti kan habis selesai puasa ya kan pada mudik tuh lebaran jangan sampai gak balik nih oke mas Harmony sedikit tips untuk bisa membangun super power team silahkan mas Harmony baiklah closing statement saya ada tiga make sure sebelum Anda masukkan orang ke perusahaan Anda di assess dulu petakan dulu kenali dulu ya kami siap bantu ya karakternya nilainya keselarasannya kompas kehidupannya harus jelas selaras dengan perusahaan kompas di perusahaan Anda juga ya selanjutnya adalah matchmaking dengan tepat gitu ya make sure orang-orang tersebut itu sesuai dengan perusahaan Anda gitu ya kalau misalkan Anda mau naikin juga jangan sebarangan naikin ya juga mesti dipetakan juga yang ketiga ayo yuk sama-sama mau belajar yuk sama-sama learning evaluate and develop satu sama lain supaya kita sama-sama bangkit sama-sama belajar supaya bisa menjadi masuk ke versi terbaik dirinya masing-masing gitu di perusahaan yes itu tadi tips dari Mas Harmoni Esra semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga setelah mudik ini karyawannya tetap balik begitu ya gak mudik-mudik terus oke sebelum kita closing kita dengarkan dulu peredaman dari dokter yes itu tadi small listeners smart character hari ini bersama dengan dokter Harmoni Esra dari team power character dan juga personics terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mengirimkan tanda tangan Anda kita akan jumpa lagi dua minggu lagi dari sekarang dengan topik-topik pembahasan yang lebih menarik lagi so saya Maria Dalsa saya Harmoni Esra smart character who we are we are life transformer and we are change to change the world selamat malam malam setelah kita ikuti smart character and career bersama Harmoni Esra dan team power character